Hey guys, welcome to Xplay, Uwil dan disini dan kali ini kita mau ngelanjutin konten Aksi Infinity kita karena secara resmi, secara ofisial Aksi Infinity Origin tesnya, coba-cobaannya udah bisa kita rasakan pada tanggal 7 April di bulan ini guys ya oke ini tanggal 31, sekitar 7 hari lagi kita udah bisa mencoba main Aksi Infinity Origin ya aku tau belakangan itu udah terjadi hal yang heboh ya di dunia per Aksi Infinityan karena game kesayangan kita ini kena hack sejumlah Ethereum kecolongan, sejumlah USDC kecolongan tapi aku gak ngebahas itu karena aku juga gak paham teknisnya itu bagaimana ya kita stay positif aja, kita pandang ke depan aja langsung aja kita sambut apa yang akan datang pada kita dari Aksi Infinity ya aku disini udah ada di Aksi Substack ya tempat dimana Aksi Infinity mengopos update-update tentang projeknya oke ini udah jelas banget guys ya ya tanggal 7 April kita udah bisa nyobain Aksi Infinity Origin dan disini kita bisa ngeliat ada trailer dari gameplay dari user interface dari Aksi Infinity Origin Aksi Infinity Origin will be available to play via Mapish Hub on April 7 jadi via Mapish Hub which is itu di PC dulu guys ya di desktop dulu disini dia juga menyinggung after yesterday security branch we need to prioritize our effort and save the launch date by one week ini security branch ini ya kejadian ya 3 hari yang lalu lah tentang Aksi Infinity got hacked guys ya urusan tentang update mengupdate biasanya Aksi Infinity itu jarang kali memberikan tanggal guys ya dia menjemputkan update-updatenya apa yang akan berubah tapi biasanya gak pakai tanggal nah tapi disini rasa penasaran kita tentang kapan update-updatenya itu udah terjadwalkan disini guys ya oke ini dia ya kita lihat dulu disini Aksi Infinity launch week schedule nah ini tanggal 30 Maret which is itu semalam gameplay trailer release on the official Aksi YouTube channel jadi di Aksi YouTube channel kita udah bisa ngeliat gameplay trailernya nah tanggal 31 nih origin launch contest and neutral runes and charm release on Aksi Twitter and Discord at 10 am EDT nah jadi ini pengungkapan tentang rune and charm ya itu akan dilakukan oleh beberapa youtuber guys ya dan ini ada jadwal-jadwalnya juga jadi ini lebih spesial lah untuk membahas tentang rune and charm ini dan masing-masing jenis Aksi akan diwakilkan dengan orang-orang berbeda juga nah ini Aqua nanti diwakilkan oleh MT8 rune and charmnya Bug akan diwakilkan oleh Chook Fristo kemudian origin preview stream ya streamer tentang Aksi Origin nanti juga ada perwakilannya di Aksi Twitch secret class rune akan di reveal oleh Bryson nah disini udah ada tanggal-tanggalnya guys ya masing-masing tanggal 1 April tanggal 2 April, 3 April, tanggal 4 April bird rune and charm reveal by Zio nah ini jamnya juga ada 10 am EDT ya kalau kita lihat 10 am EDT berarti jam 9 malam guys ya kalau gitu yang ini jam 9 malam reveal by Bryson jam 12 itu berarti jam 11 malam yang ini jam 9 malam juga 1 April, hari Jumat ini jam 11 malam ini jam 9 malam jam 11, jam 9, jam 9, jam 11 lagi kemudian ini jam 9 lagi ya begitulah gadget wall-nya bisa kalian lihat disini ya kalau bingung mau convert jamnya kesini aja nah ke save time nah ini biar di convert-convert gajahnya 10 am berarti jam 9 malam di kita di April tanggal 5 ini yang sedap guys ya starter aksilur release on aksi chat at 8pm EDT reptile rune and charms nah tanggal 6 April disini selain aksi infinity release nah ini ada kontes-kontesnya juga nanti kita bahas di bawahnya nah tanggal pengumumannya itu pemenang kontes akan diadakan tanggal 6 April ketika reptile rune and charm revealed by origin launch contest oh berarti yang reveal adalah si pemenang kontes guys ya wah kemudian tanggal 7 origin alpha available for download on mafis hub amazing lanjut di bawahnya gameplay trailer other origin first official gameplay trailer is hot of the price bisa dicek di youtube aksi infinity officialnya guys ya rune and charm over the next week we will be sharing rune and charm from several class ya mereka akan men-sharingkan rune and charm dari berbagai kelas yang diwakilkan oleh beberapa orang tadi guys ya and then bagi kita yang pengen terlibat dengan aktivitas ini nah origin launch contest nah kontesnya itu ada 3 custom origin card are you the aksi meme lord? wah prove it by designing a custom origin card we will provide you with blank card template it's up to you to get creative you could revamp an existing ability create a new OP ability make a meme card out of your favorite influencer and more jadi ini kita ngebuat apa ya ngebuat desain kartu origin kita akan dikasih template-nya yaudah kita desain lah sesuai kreativitas kita guys ya ya kita bisa tentang apa ini tentang new OP power ability tentang meme card dari favorite influencer and more ya mungkin kalian bisa buat meme card dari channel xpid kali wah kalau menjadi favorite influencer wah ngarep kali ya nah itu tadi kontes yang pertama kita bisa buat meme temanya itu adalah costume origin card bisa dari favorite influencer kalian bisa dari create new OP power ability kemudian juga bisa redesign lah dari ability yang udah ada nah lanjut ini Arco Beast lore think you know the infamous Arco Beast better than anyone else so write a twitter thread telling us his origin story the more detail the better jadi ini kontes tentang si Arco Beast better kalau kalian tau ceritanya historinya tentang si Arco Beast ini ya boleh kalian buat di twitternya lebih detail lebih bagus kemudian kontes yang ketiga itu adalah starter aksi cosplay no prior cosplay experience no problem everyone's welcome to master up the your best Puffy, Bubba, or Olek looks nah jadi ini kontes cosplay nah temanya itu aksi starter yang dipakai secara gratis nanti ya ada Puffy, ada Bubba, or si Olek nah ini dia bintangnya aja di thumbnail dari video ini guys ya ini si Olek, si Bubba ini yang oran nah ini si Papi jadi tema dari cosplaynya itu adalah tema dari tiga ini guys ya kemudian kontesnya akan officially begin tomorrow ya which is itu besok tanggal 1 kontesnya dimulai untuk submit post konten kita itu menggunakan hashtag origin launch on twitter guys ya jadi ini di twitter the content will be judged by member of the Sky Mavis team one winner will be chosen and invited to official dig and reptile runs and charm on Wednesday April 6 jadi pemenangnya cuma satu dari ketiga kontes ini dan yang menang akan diudang langsung oleh aksi infinity guys ya tanggal 6 April untuk mempublikasikan konten tentang reptile run and charm GG banget nih guys ya kemudian info tambahannya penilaiannya akan didasarkan dari original 50% dan quality itu 50% March 31 kontes begin oh berarti hari ini guys bukan besok hari ini April tanggal 5 submission deadline deadline nya tanggal 5 tanggal 6 winner clicks reptile and run charm on twitter jadi sampai deadline nya tanggal 5 doang guys ya ya di bawah ini kita dapat wiii cukup refreshing nah ini gameplaynya berbeda nanti guys ya untuk battle nya ya aku suka lah refresh banget memang ngeliatnya dan ya itu aja hal-hal yang perlu aku sampaikan tentang info aksi origin release kali ini tanggal 7 udah pasti dari tanggal 1 sampai tanggal 6 nanti akan ada update-update tentang aksi infinity run and charm dan juga ada kontes yang bisa kalian ikutin di twitter guys ya seperti yang udah dijelaskan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati